Hai 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 sobat-sobat MUA Pernah gak sih di awal karir kalian, kalian itu ngalamin perasaan dimana kalian itu ada di titik terendah Dimana kalian itu ngerasa kalau MUA itu bukan bidang kalian Karena waktu pertama merintis karir, waktu kita make up itu pasti banyak cacian Entah dari klien, ataupun temen-temen terdekat kita Dan masih banyak lagi Dan juga ditambah lagi kita insecure ngeliat hasil make up senior-senior kita Yang hasilnya udah bagus-bagus dan udah sangat laris Tapi kalian harus percaya satu hal Roda pasti berputar dan apa yang kita lakukan itu semuanya butuh proses Nah saat berproses itulah waktu yang bener-bener harus kalian nikmati Dengan belajar, belajar dan terus belajar Kalau kalian dapat kritikan dari temen kalian ataupun dari klien Jadikanlah itu masukan untuk kalian menjadi lebih bagus lagi Aduh itu kenapa sih harus ada tukang mbak Paul lewat Aku lagi ngedubbing kata-kata motivasi Nah jadi untuk temen-temen yang baru merintis karir Jangan pernah insecure ya Kalian harus bener-bener nikmati prosesnya Pasti nanti tujuan kalian akan tercapai Kalau kalian konsisten dan optimis Jangan mudah putus asa Jangan mudah insecure Ngeliat senior-senior kalian Senior kalian dulu itu pernah di posisi kalian saat ini kok Segimanapun hasil makeup kita sekarang Kita harus banget bangga Karena makeup itu gak ada yang jelek, gak ada yang bagus Semua kembali ke selera Tapi jangan bosan untuk terus belajar ya Dan jangan pernah mudah puas Karena di dunia permakeupan kita harus selalu haus akan ilmu-ilmu Untuk membawa kita menjadi lebih baik lagi Kita gak boleh stuck disini-sini aja Kalau kita mau maju Jangan kalah dong sama temen-temen yang lain Pokoknya kita harus fokus pada satu tujuan Yaitu sukses Dan kita harus optimis Pasti kita bisa Oh iya satu lagi yang paling penting Kalau kita dapet job jangan lupa nabung Karena MUA itu kebutuhannya banyak banget Semangat ya temen-temen Dan selamat menikmati